Membangun sebuah bisnis adalah membangun kemistri. Membangun sebuah bisnis tidak bisa dilakukan secara parsial. Membangun bisnis harus dilakukan secara integral. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan marketing, bisnis tidak hanya berkaitan dengan keuangan, bisnis tidak hanya berkaitan dengan tim, bisnis tidak hanya berkaitan dengan modal, tapi bisnis berkaitan dengan semua yang tadi saya sebutkan. Semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak ada yang namanya marketing lebih hebat dibandingkan keuangan. Tidak ada permodalan yang lebih hebat dari pembangunan tim. Tidak ada semua di antara yang saya sebutkan itu lebih baik dibandingkan yang lain. Semuanya harus berjalan secara seirama, seiring, sejalan. Keharmonisan harus terjadi di antara satu sama lain. Bagaimana caranya membangun sistem yang holistik? Bagaimana caranya membangun keuangan yang baik? Bagaimana caranya membangun tim yang solid? Bagaimana caranya membangun sistem yang memang bisa menjalankan bisnis kita dan bisa kita delegasikan kepada anak cucu kita? Bisnis adalah sebuah kebermanfaatan. Sehingga bisnis harus bisa kita tularkan kepada banyak orang. Bisnis harus bisa kita legasikan kepada banyak orang. Kepada umat, kepada bangsa, kepada Indonesia. Kebermanfaatan itulah yang harus kita tularkan ke semakin banyak orang. Semakin besar bisnis kita, semakin besar manfaat yang kita bisa berikan kepada orang lain. Bisnis bukan hanya kita nikmati seorang diri. Bisnis bukan milik kita, tapi bisnis milik banyak orang. Bagaimana caranya kita membangun kerajaan bisnis yang bisa dinikmati oleh banyak orang? Yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang? Yang memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang? Sehingga bisnis bukan hanya di level materi, bisnis bukan hanya di level fisik saja. Tapi bisnis memiliki pemaknaan yang cukup tinggi, baik emosi ataupun secara spiritual kita dihadapan Tuhan. Semakin besar keinginan kita untuk membesarkan bisnis ini, demi kemajuan umat, kemajuan agama, semakin besar pahala yang kita bisa terima. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam bisnis ini menjadi sebuah manfaat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Selamat berbisnis, selamat menikmati petualangan dalam bisnis. Saya Priyanto Budiwa Yidi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelian saya negatif di mana pun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Iqbal dalam acara Bisnis Undercover. Yang akan membahas tentang ilmu bisnis secara undercover. Jadi kita akan bahas secara luas atau secara menyeluruh tentang bagaimana menjalankan bisnis. Mulai dari ilmu marketingnya, kemudian bagaimana keuangannya, kemudian bagaimana pengelolaan manajemennya. Insya Allah kita akan ulas dalam acara ini. Dan bertepatan dengan tema kali ini, kita akan membahas tentang 5 jurus sekti tingkatkan sales. Yang akan didampingi oleh seorang praktisi bisnis dan juga beliau adalah merupakan founder dari bisnis undercover langsung. Kita sambut dengan meriah, Sensei Priyanto Budiwa Yidi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia ya, fantastis ya. Baik, sebelum kita mulai, sales, emang sepenting itukah salesnya? Kalau misalkan dulu saya ada pengalaman juga untuk jadi sales, tapi memang masih kurang meyakinkan orang. Nah ini memang masih jadi kendala dari perusahaan juga untuk meningkatkan penjualan mereka. Nah, pandangan saya sendiri, tentang sales untuk sebuah perusahaan seperti apa sih? Pada prinsipnya, setiap perusahaan itu harus menjual. Oke, harus menjual. Harus menjual. Nah, pertanyaannya siapa yang harus menjual? Jadi, terkadang kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan itu, ada divisi sales. Oh, pihak sales yang harus menjual. Salah. Definisinya tidak seperti itu. Setiap orang, everyone is a sales person. Setiap orang harus bisa jualan. Siapapun, dia. Every person, every division, siapapun yang ada di perusahaan tadi, harus bisa jualan. Dalam artian jualan dalam sisi apa? Apakah harus direct selling? Apakah harus langsung jualan dari customer? Belum tentu. Nggak juga. Tapi semua orang punya mindset jualan. Itu prinsipnya. Itu prinsipnya. Mindset jualan. Mindsetnya harus bisa jualan. Siapapun, ketika kita punya kedai, ketika kita punya waiters di sana, waiters harus bisa jualan. Oke. Caranya jualan ini seperti apa? Apakah dia harus menawarkan? Belum tentu juga. Dengan service excellence, itu adalah bagian dari jualannya dia. Dengan dia melayani dengan baik, itu adalah bagian dari jualannya dia. Jadi, dengan orang yang datang misalkan di awal, satpam di depannya pun harus bisa jualan. Dengan cara apa? Men-service para customer-customer dengan baik. Dan juga mungkin ada hal-hal yang memang kita titipkan kepada satpam. Misalkan, Pak, ini kita ada promo terbaik nih, Pak. Promo baru, Pak. Bapak bisa lihat nanti di dalam. Misalkan kayak gitu. Semua orang punya mindset berjualan. Oke. Itu yang pertama. Everyone is a salesperson. Semua orang harus bisa jualan. Semua orang adalah salesperson. Bukan cuma di divisi sales. Itu yang salah. Salah sekali ketika di satu perusahaan, cuma di divisi salesnya yang jualan. Salah. Intinya memberatkan hanya kepada salesperson. Yes. Jadi, ujung tombak itu bukan hanya di sales. Tidak. Everyone. Semua orang berketerlibatan harus ada di sales. Entah apapun fungsi dan tugasnya, dia punya mindset untuk menjadi orang sales. OBS sekalipun bisa berjualan juga ya? Betul. Yes, betul. Di semua perusahaan yang saya jalani saat ini, semua orang harus bisa jualan. Mau accounting, finance, mau administrasi penjualan, mau administrasi misalkan pembelian, dan ataupun apapun dia, dia harus bisa jualan. Dia harus mengerti. Yes, mindsetnya dia harus bisa, semuanya. Oke. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita ingin meningkatkan sales, ini yang menjadi musuhnya nih. Yang menjadi musuh. Ketika kita meningkatkan sales, terkadang, cara-cara yang kita gunakan adalah cara-cara yang meningkatkan cost-nya juga. Jadi, dalam dunia sales and marketing, memang wajar ketika kita ingin meningkatkan sales. Bahwa ada cost yang memang harus meningkat. So, terus jadinya misalkan sales yang meningkat, cost yang meningkat lah margin kita sama. Dan maupun dialannya besar, pendialan kecil, tapi margin kita sama di situ-situ aja. Jadi, keuntungannya nggak beda. Nggak beda, beti doang. Beda tipis doang. Nah, jadinya ada cara-cara sebenarnya yang bisa kita angkat. Bagaimana caranya sales-nya meningkat, tapi cost-nya juga minimal adalah tetap. Tidak ikut meningkat drastis. Kalaupun meningkat, meningkat ya tidak berbanding linear dengan peningkatan jumlah sales-nya. Meningkat cuman seadanya aja, tapi sales-nya meningkat bombastis. Jadi, ada invert-in-ferting tanpa harus mengeluarkan budget yang wow gitu ke marketing. Tapi, kalau misalkan untuk inovasi-inovasi marketing sendiri kan memang kalau misalkan kita lihat zaman sekarang ini banyak yang bisa dibilang mayoritas menggunakan budget atau budget gitu ya kan. Dalam hal ini, siapakah keefektifan yang tanpa menggunakan budget ini tadi bisa melebihi dari menggunakan budget ini nggak sih? Iya. Jadi, pendekatannya memang berbeda-beda. Pendekatan yang berbeda. Iya, pendekatan yang berbeda. Jadi, yang saya maksud dengan meningkatnya sales dan cost-nya idle itu, cost-nya tetap, bukan berarti tanpa cost sama sekali. Bukan berarti tanpa budget sama sekali. Bukan itu maksudnya. Tapi, bagaimana kita mengefisiensikan budget, tapi sales kita tetap meningkat. Ada cara-cara peningkatan-pendingkatan tertentu yang kita tidak butuh cost besar. Tapi, peningkatannya itu signifikan, sangat signifikan. Nanti kita bisa bahas satu persatu ya bagaimana caranya kita meningkatkan sales, tapi cost kita idle, cost kita tetap. Ada pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan. Maka, ini ada lima juru sakti nih. Lima juru sakti. Lima juru sakti ya. Lima juru sakti yang perlu kita ketahui gitu ya. Gimana caranya untuk meningkatkan, tapi juga kita melihat juga dari sisi cost-nya yang tidak meningkat terlalu drastis. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi lima juru sakti ini yang akan mendombrak penjualan ya. Yes, betul. Baik. Dan kalau misalkan nih, sebelum kita masuk nih, saya akan coba kulik-kulik lagi nih. Cost yang masih idle. Ini idle memang hampir sama, misalkan sebelumnya kita sudah pernah melakukan strategy marketing dengan cost yang sama. Apakah bisa dilakukan dengan yang sama aja-saja yang berarti yang ditingkatkan adalah teknik si sales-nya atau memang proses penjualan marketing-nya? Yes, persis. Jadi, dengan budget yang ada, yang kita gunakan adalah memodifikasi cara. Memodifikasi cara, Pak. Memodifikasi cara. Jadi, dengan budget yang ada nih, sebenarnya ini bukan hal yang signifikan, cara-cara ini. Bukan hal yang signifikan, yang betul-betul hal baru, yang berbasis, wah ini belum pernah ada sebelumnya. Tidak. Tapi yang kita lakukan adalah penambahan-penambahan value. Oke. Atau kita modifikasi-modifikasi cara. Jadi, value-nya meningkat, tapi cost-nya menurun. Gitu ya. Value dari caranya meningkat. Tapi cost-nya lebih budget, lebih rendah. Lebih rendah ya? Yes. Modifikasi cara. Modifikasi. Ah, teknik. Baik. Untuk modifikasi teknik ini, apakah memang hanya, tadi kita bercara soal sales, apakah memang hanya di bagian sales saja, atau memang semua definisi kan, karena definisi awalnya tadi adalah, everyone is sales. Yes. Semua orang adalah sales, di dalam satu sebuah bisnis, satu sebuah perusahaan. Untuk proses yang modifikasi cara ini, apakah memang semua harus dilakukan secara menyeluruh, atau hanya memang konsentrasi pada posisi sales saja? Ya. Seperti awal ini. Ya. Kalau misalkan kita bicara tentang penjualan, ketika kita bicara tentang penjualan, memang ini lebih spesifik kepada bidang penjualan. Bidang penjualan. Bidang penjualan. Yes. Bidang sales atau bidang penjualan. Kalau misalkan divisi-divisi yang lain, itu membantu secara tidak langsung untuk program-program tertentu. Berarti ada peranan lain dengan modifikasi yang berbeda juga. Yes, betul. Nah, jadinya kita saat ini yang kita akan coba lebih spesifikan adalah pembahasan tentang penjualan nih. Oke. Yes, penjualan bagaimana caranya meningkatkan penjualan tanpa kos tambahan yang besar. Menarik. Tanpa ada kos tambahan yang besar gitu. Tapi penjualan signifikan. Yes, penjualan signifikan. Kita akan bahas satu per satu nih. Kita akan bahas satu per satu gimana caranya penjualan bisa naik signifikan gitu ya. Tapi kosnya sederhana. Atau sama dengan yang sebelumnya. Yes, betul sekali. Baik, jadi ini merupakan cara yang sangat baik dan juga bagus tentunya. Dan kita akan bahas selanjutnya penasaran ya. Seperti apa lima langkah jurusakti ini? Tapi jangan paham mana, saksikan terus bisnis undercover. Sesaat lagi kami akan kembali. Ingin profil naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga. Hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media. Dan Niaga TV Group. Laku, sukses, berkah. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami masih dalam wacara bisnis undercover dan kita akan lanjutkan pembahasan kita yaitu 5 jurus sakti tingkatkan sales. Dan kita akan masuk pada poin pertama. Jadi sebelum saya lanjutkan kepada Sensei, saya akan coba memberikan suatu statement dulu. Jadi kalau misalkan tadi adalah proses marketing yang memang pada dasarnya atau pada umumnya memang anggapan pebisnis atau pengusaha ini akan memakan budget yang banyak. Dan justru sebaliknya, jika memang ditingkatkan lagi dengan modifikasi cara justru dengan budget yang tidak terlalu banyak atau memang bahkan tidak memerlukan budget sama sekali itu bisa meningkatkan penjualan dengan hasil yang sama ketika kita juga menggunakan marketing yang menggunakan budget ya. Baik, masuk pada yang pertama yaitu conversion rate. Untuk conversion rate ini, jadi mengkonversi dari prospek yang datang seperti itu, apakah memang ada definisi lain tergantung conversion? Bisa dijelaskan terlebih dahulu. Baik, jadi untuk cara yang pertama ini pendekatan yang sangat sederhana sebenarnya. Sederhana, oke. Sangat sederhana, conversion rate. Conversion rate itu nilai konversi. Nilai konversi, oke. Jadi, ada yang namanya prospek ya. Prospek itu orang yang memang belum beli produk kita atau jasa kita. Itu prospek. Ada prospek dan ada customer. Nah, customer inilah yang memang sudah beli produk atau jasa kita. Nah, ada yang namanya conversion rate. Conversion rate ini mengkonversi dari prospek menuju customer. Ya, misalkan contoh yang paling mudah adalah kita punya prospek 100 nih. Oke. Kita punya prospek 100. Nah, kemampuan kita untuk mengkonversi si prospek ini sejumlah 30% conversion rate kita. Maksudnya apa? Mengkonversi dari 100 tadi menjadi customer 30% kemampuan kita sehingga yang menjadi customer kita adalah sejumlah 30 orang. 30 orang. Ya, gitu. Jadi, dari 100 orang 30 orang jadi customer kita. Berarti conversion rate kita 30%. Baik. Itu rata-rata. Misalkan ada 100 orang yang datang ke toko kita ternyata yang beli adalah cuma 30 orang. Ya. Berarti kemampuan kita untuk mengkonversi si prospek untuk menjadi customer 30%. 30%. Misalkan kita punya toko ini. Kita punya toko aksesoris HP misalkan. Kita punya toko HP lah misalkan. Misalkan punya toko HP di satu kiosk tertentu. Nah, ada 100 orang datang nih. Terus ada yang ngelayanin. Nah, berarti secara tim melayani customer tadi, oh ternyata yang beli cuma 30 orang. Nah, berarti kemampuan kita hanyalah 30%. Itu dari nilai conversion rate. Conversion rate. Conversion rate kita. Nah, pertanyaannya gimana caranya meningkatkan sales? Apa hubungannya dengan peningkatan sales dari conversion rate tadi? Gitu ya. Apa fungsinya conversion rate untuk meningkatkan sales? Nah, fungsinya sederhana. Kalau misalkan pemirsa ada yang bawa apa? Tulis yang. Ah, alat tulis ya. Alat tulis itu lebih bagus. Atau misalkan laku latar yang menyal di HP lah ya. Nah, itu lebih bagus. Saya contohkan begini. Conversion rate secara harfiah sederhananya adalah kemampuan kita untuk closing customer. Untuk closing sampai dengan mereka beli produk atau jasa kita. Kemampuan kita. Ketika kemampuan kita diangkakan menjadi 30%, itulah kemampuan kita. 30% kemampuan kita. Nah, conversion rate di sini yang saya masuk adalah meningkatkan kemampuan, kapabilitas kita dalam closing prospect. Oke, jadi memperbanyak jumlah customer? Bukan. Yes, jadi bukan memperbanyak. Iya, kalau misalkan customer betul. Bukan memperbanyak prospect dengan prospect yang ada tapi memperbanyak orang yang closing. Jadi memperbanyak customer, yes, betul. Jadi dari prospect yang sama misalkan setiap hari yang datang 100 orang, yang tadinya kita closing 30 orang, ini kita tingkatkan lagi. Misalkan contohnya yang dari tadi 30% kita tingkatkan jadi 50%. Meningkatkan perubahan dari nilai konversi tadi. Yes, meningkatkan kemampuan perubahan nilai konversi tadi menjadi 50%. Jadi kita punya kemampuan. Bagaimana caranya? Kita meningkatkan kemampuan kita dan tim semuanya secara rata menjadi 50%. Dari 100 orang yang hadir, dia menjadi 50%. Jadi 50 orang yang closing. Nah, caranya bagaimana? Satu adalah memang belajar. Mau tidak mau. Oke. Nah, kita contohkan. Kalau misalkan kita naikkan dari 30% ke 50%, berarti kan kita menaikkan kemampuan kita cuma 20% nih. 20%. Meningkatkan kemampuan kita ya, kemampuan untuk closing kita 20%. Tapi efek yang terhadap penjualan seberapa besar? Coba kita hitung. Yang pemirsa pegang alat tulis atau pegang alat tulis atau pegang alat tulis, coba kita hitung bersama. Kita meningkatkan kemampuan kita hanya sebesar 20%. Oke. Jadi 50%. Yang tadinya adalah 30%. Nah, ketika ada prospek 100 dan nilai konversi kita 30, berarti customer kita 30. 50%. Kalau misalkan prospek kita 100, nilai konversinya 50%, berarti customer kita adalah 50. Nah, berarti cuma naik 20% kemampuan kita, berarti sales penjualan kita meningkat dari yang 30 ke berapa? 50. 50 orang. Yang tadinya kita jualan ke 30 orang, tapi akhirnya dengan kemampuan kita meningkat, kita tingkatkan jadi 50 orang. Meningkatkan berapa? 20. 20 orang. Coba dibagi. 20 dibagi 30 berapa? 20 dibagi 30 berapa? 60. Kira-kira 66%. Berarti dengan meningkatkan kapabilitas kemampuan diri kita untuk closing, itu sama dengan dengan meningkatkan 20% kemampuan kita. Dengan belajar lagi, buka buku lagi, nonton ya, get review lagi kan, atau misalkan belajar dari guru-guru lagi, workshop, seminar, apapun. Kita belajar lagi, bagaimana caranya how to close the sales, bagaimana caranya closing the sales. Kita belajar dengan meningkatkan kemampuan 20%, sama dengan meningkatkan 66% penjualan. Maksudnya apa? Growth-nya 66%. Bayangkan berapa signifikannya dengan meningkatkan kemampuan 20%, tapi kita sudah bisa meningkatkan sales sejumlah 66%. Baik, baik. Jadi besar untuk? Sangat besar. Berarti kalau kita tingkatkan lagi conversion rate-nya lagi jadi 60%, berarti angka akhirnya juga akan jauh lebih besar lagi. Itu baru 20% yang kita tingkatkan, kemampuan kita. Kemampuan untuk close the salesnya 20%, tapi sales kita meningkatkan 66%. Pertanyaannya, apakah perlu biaya di sana? Apakah perlu budget yang besar di sana? Saya pikir tidak. Kita bisa belajar banyak sekarang. Youtube, ada. Niaga TV gratis belajar, kan tinggal nonton aja Niaga TV. Terus misalkan kita belajar dari buku, ya investasi buku no problem lah. Atau misalkan kita ingin berinvestasi lebih, kita ikut workshop, ikut seminar. Yes, training. How to close the sales. Bagaimana caranya kita close the sales? Meningkatkan kemampuan. Dan ingat, ingat sekali lagi, bukan hanya kita yang meningkat kemampuannya, tapi seluruh tim kita. Everyone is a salesperson. Ingat. Semua orang harus bisa jualan. Kalau cuma kita yang meningkat kemampuannya, berarti mau tidak mau cuma kita yang jualan di sana. Kan kita nggak mau cuma kita yang jualan. Tapi bagaimana caranya seluruh tim kita itu sama-sama jualan. Jadi mempunyai kemampuan yang sama, ya? Betul. Kemampuan kita bagaimana yang tinggi? Jadi dengan cara ini, conversion rate ini adalah kita mentraining seluruh tim kita. Seluruh SDM kita, kita training ulang. Kita belajar dulu, terus kita training ulang. Jadi kita belajar dan kita training ulang tim kita untuk apa? Untuk meningkatkan sales-nya. Dengan cara apa? Yang perlu diperhatikan conversion rate ini adalah data. Kalau kita nggak punya data, itu akan repot. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, berapa orang jumlah kunjungan? Walloha alam biswahab. Yang kelasin berapa? Walloha alam biswahab. Cuma Allah yang tahu. Itu repot. Kita nggak akan pernah bisa conversion rate ini tanpa adanya data. Kedisiplinan kita untuk menuliskan data. Berapa orang yang kunjungan? Mereka harus ngisi buku kunjungan, buku tamu. Berapa orang yang kunjungan? Berapa orang yang close the sales? Belum kita lebih detail lagi. Berapa orang yang beli barang ini, beli barang ini, beli barang ini. Kan kalau misalkan kita toko komputer atau toko misalkan HP. Acessories HP tadi ya? Acessories HP kan beda-beda. Satu customer belinya kan bisa beda-beda. Nah kita belum rata-ratakan nih. Satu orang itu rata-rata beli berapa ratus ribu ya? Berapa puluh ribu? Atau berapa ribu? Kita belum tahu. Dan itu harus kita cari tahu. Caranya adalah dengan mendata. Conversion rate ini berhasil ketika memang kita disiplin untuk menuliskan data. Berapa orang kunjungan setiap sehari. Dan kita juga bisa tahu nanti ke depannya. Oh rata-rata orang mana sih yang kunjungan ke kita? Apakah siapakah yang kunjungan ke kita? Apakah pelajarkah? Apakah mahasiswakah? Ataukah pekerjakah? Atau yang lain. Dan untuk conversion rate ini bisa berlaku untuk semua bisnis? Yes. All kind of business? Yes. Semua jenis bisnis? Semua jenis bisnis. Semua jenis bisnis. Sama. Sama ya? Jadi rumusnya sama nih pemerintahnya di conversion rate. Bukan hanya berlaku pada satu jenis bisnis tertentu. Tapi mau yang bisnisnya kuliner, jasa atau retail. Ini bisa berlaku untuk meningkatkan penjualan Anda. Sesaat lagi kami akan lanjutkan untuk jurus-jurus sakti lainnya. Tapi jangan kemahamanan. Saksikan terus bisnis undercover. Sesaat lagi kami akan kembali. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media. Dan ini agak TV Group. Laku, sukses, berkah. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Baik, Pemirsa, kembali lagi bersama kami masih dalam acara Business Undercover dan kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tadi terkait tentang conversion rate. Jadi bagaimana pengubah kemampuan sales Anda untuk meningkatkan conversion rate seperti yang dicontohkan tadi adalah yang 30% bisa meningkat 20% dan kemudian itu akan menambah pertumbuhan sales Anda menjadi 66% dan ini merupakan angka yang saya ingat signifikan. Dan selanjutnya, ini jurus selanjutnya yang kita akan bahas bersama Sensei. Sensei, jurus selanjutnya apa lagi nih? Tadi kan pertama adalah conversion rate. Jadi bagaimana meningkatkan kemampuan sales yang memang kalau misalkan kita lihat adalah prospek yang tetap sama hanya saja kemampuan sales mereka ya? Yes, kemampuan salesnya yang memang meningkat, kemampuan kita untuk menjualnya yang memang meningkat. Kemampuan menjualnya. Dan ini memang butuh belajar, butuh training. Yes, yes, pastinya. Kalau misalkan dilihat dari sisi costnya, nggak terlalu banyak dikeluarkan. Memang effort untuk memahami nih. Jadi membiasakan agar mereka disiplin dalam belajar, training, apa segala macam seperti itu ya? Yes, betul. Baik, dan the second way-nya atau poin keduanya atau jurus sakti selanjutnya adalah kita akan bahas tentang crowd. Ya. Oke, crowd dalam bahasa Inggris adalah kepadatan ya? Ya. Oke. Kepadatan apa? Kepadatan pendudukah apa? Kepadatan pembelikah. Ya, ya. Silahkan. Baik, jadi prinsipnya crowd itu sederhananya adalah kumpulan orang, kumpulan manusia, kumpulan komunitas atau apapun. Oke. Jadi dalam bisnis itu, kalau untuk saat ini apalagi ya, para customer. Ya. Para customer saat ini, itu dia butuh tempat-tempat yang memang disana disajikan banyak sekali kebutuhan yang dia inginkan. Intinya berarti kebutuhan itu sudah lengkap disitu. Yes. Makanya terjadi crowd disitu. Yes, betul. Kayaknya misalkan kenapa saat ini mal itu begitu menjamurnya? Ya, di perkotaan terutama. Ya. Kenapa di setiap sisi, di setiap sudut itu ada aja mal-mal baru? Di wilayah-wilayah tertentu ada mal baru berdatangan dan itu besar-besar sekali malnya. Sebenarnya mal itu apa sebenarnya? Ya. Ya kan? Mal itu apa sebenarnya? Mal itu adalah tempat keramaian. Menciptakan keramaian. Yang dijual mal apa? Keramaian. Ketika malnya sepi, ada nggak kiosen yang mau dibeli? Ada nggak orang yang mau sewa disitu? Tentunya nggak ada ya. Ngapain? Mal nggak rame. Kayak kuburan. Malnya malnya harus rame. Kepadatan. Jadi, mal itu yang dijual apa? Crowdnya. Yang dijual adalah keramaiannya. Nah, jadi pemirsa Niaga TV, kalau misalkan kita ada beberapa pendekatan. Yang pertama ketika teman-teman pemirsa Niaga TV itu belum buka nih. Oke, belum buka. Belum buka ya. Belum buka bisnisnya misalkan. Bermilih tempat. Nah, pilihlah tempat yang memang sudah dipastikan crowdnya banyak. Misalkan kalau kuliner, usahakan jangan nyempil sendiri. Kalau bisnisnya baru, apalagi nggak ada brandnya. Ya kan? Brandnya walau alam biswa. Jadi, jangan berpikir bosan. Wah, ini tempat bagus nih. Ya kan? Bagus, tapi nyempil gitu loh. Sendiri. Dari menurut pandangan dia. Ya, menurut pandangan dia gitu ya kan. Jadi, kalau bisa untuk saat ini kenapa food court itu menjamur, ya kan? Orang itu pengennya simpel. Saya pengen datang ke satu tempat, tapi saya ingin menikmati beberapa macam hidangan. Baik, betul. Ya kan? Saya ingin menikmati, saya mau makan es podeng. Tapi saya mau makan empe-empe juga. Saya dessertnya mau makan es krim misalkan. Jadi, dia di dalam satu, kalau food court itu kan banyak yang jualan gitu kan. Ada mie jowo, ada nasi goreng, ada gurame, dan yang lainnya gitu kan. Nah, itulah crowd itu yang kita ciptakan. Jadi, kalau bisa sebelum buka tempat, sebelum buka bisnis, kita lihat dulu nih. Kita lihat yang mana memang yang crowdnya banyak. Cari yang crowdnya banyak. Dengan crowdnya banyak, otomatis kita tidak perlu effort besar untuk menghadirkan prospek. Ya kan? Jadi, kalau misalkan crowdnya sudah banyak nih. Nah, tapi kalau tempatnya sepi gitu kan, krik, krik, krik. Nah, kayak gitu kan repot gitu. Kita harus effortnya besar sekali untuk menarik orang masuk. Menarik orang ke tempat kita. Belum tentu beli kita juga gitu kan. Nah, baru menariknya doang. Nah, baru jadi prospek. Nah, baru jadi prospek. Jadi, kalau misalkan yang belum buka, tolong pilihlah. Yang memang crowdnya banyak. Ya, pilih yang memang tempat-tempat crowdnya banyak. Oke, itu yang pertama. Nah, kalau yang belum buka. Tapi kalau yang sudah buka, sudah terlanjur nih. Ya. Ada cara-cara lain sebenarnya untuk crowd. Kalau misalkan tidak bisa kita, apa, dari awal sudah memang di tempat yang crowdnya banyak. Sudahlah. Berarti mau tidak mau, kita harus menciptakan crowd. Ya, menciptakan crowd. Menciptakan crowd. Ini langkah yang kedua. Langkah, yes. Untuk yang crowdnya. Saya coba ceritakan tentang salah seorang pelukis ternama ya. Pablo Picasso. Jadi, beliau adalah pelukis ternama pada masanya. Bukan cuma ternama, tapi terkaya. Oke. Jadi, dua gelar nih. Ternama dan terkaya. Terkaya. Kenapa? Karena memang jago sekali jualannya. Jago sekali jualannya. Apa yang dilakukan oleh Pablo Picasso ini? Tekniknya seperti apa ya. Tekniknya seperti apa sehingga dia bisa jadi kaya sekali. Ya, Maharaja kaya lah pada waktu itu. Saya menceritakan. Jadi, ketika Pablo Picasso setelah dia melukis, ya dia pelukis, seniman. Setelah dia melukis, dia mengundang. Setelah dia melukis, sudah ada satu lukisan, misalkan. Dia mengundang. Mengundang orang-orang ternama dan terkenal pada saat itu. Ada gubernur, pengusaha terkenal, artis terkenal, dokter terkenal, dan semua orang-orang terkenal-terkenal lainnya diundang. Tokoh masyarakat yang terkenal diundang semuanya pada saat itu. Jadi, dia memberikan undangan kepada orang-orang terkenal tersebut. Nah, ketika memberikan undangan, di sana disantumkan. Bukan hanya memberikan undangan. Tapi, dia menginginkan satu respon dari orang-orang terkenal tadi. Jadi, contohnya. Misalkan dia memberikan undangan kepada dokter nih, misalkan. Oke, Anda adalah dokter bedah pertama yang saya undang pada acara lukisan tertentu. Nah, saya meminta tolong Anda memberikan harga kepada lukisan ini. Berapa layaknya lukisan ini? Jadi, dia menanyakan kepada seluruh undangan-undangan. Untuk servisnya seperti itu ya, istilahnya dia mendeliver untuk memberikan undangannya seperti itu. Iya, jadi dia dikasih undangan, jadi terus juga dimintakan opininya. Opininya. Berapa sih harga yang pantas untuk lukisan ini? Itu baik di gubernur. Jadi, di undangannya itu, kalau kita di undangannya itu kan biasanya turut mengundang. Nah, itu. Turut mengundangnya ada tulisannya. Gubernur ini, artis ini, pengusaha ini. Jadi, sebenarnya yang cerdas itu, si Pablo Picasso bukan jualan lukisan. Tapi adalah dia menciptakan crowd. Kenapa orang mau datang? Bukan tentu, belum tentu dia mau melihat lukisan. Belum tentu. Tapi, misalkan si pengusaha datang, dia ingin ketemu gubernur. Si artis datang, dia ingin ketemu sama seseorang pengusaha besar, misalkan. Misalkan ada toko masyarakat atau yang lahirnya, dia punya kepentingan akhirnya. Dia membentuk crowd sendiri. Menciptakan crowd. Kenapa orang mau datang? Karena memang crowdnya di situ, saya membutuhkan crowd itu dan saya membutuhkan nama. Jadi, dia mengundang orang-orang tersebut. Nah, jadi itu lukisan yang dijual satu, tapi yang nawarnya banyak. Dalam arti yang tadi kan sudah memberikan harga masing-masing gitu kan. Jadi, masing-masing ya pengennya harga yang tertinggi lah ya. Nanti yang bisa melepas lukisan tadi. Bahkan, sampai ada satu lukisan tertentu ya. Namanya Dora Ma'arau apalah gitu ya. Jangan lupa ya. Jadi, itu satu lukisan tertentu yang harganya adalah 50 juta USD. It means kurang lebih itu 650 miliar satu lukisan. Dan itu ditawar. Sampai yang tertingginya kan, 50 juta dolar tadi ya. Wow. Kenapa dia bisa jadi orang yang sangat amat kaya? Ya wajar, satu lukisan loh. Itu satu lukisan 650 miliar. Jual dua lukisan sudah berapa kan? Sudah sampai 1,2 triliun. Ya kan? Itu dua lukisan misalkan dengan harga seperti itu. Nah, itulah. Jadi, dia sangat jago jualannya. Sangat jago. Itu menciptakan crowd. Yang diambil adalah idenya. Yang diambil adalah idenya. Kalau misalnya kita bukan pelukis, ya di idenya yang diambil. Gitu ya? Kan? Jadi, ini banyak bisa dipakai untuk banyak bisnis. Mengundang investor, ya kan? Jadi, kita gathering kepada investor dan yang lainnya. Nah, hal-hal seperti itu. Kita mengundang crowd. Kita mengundang crowd. Jadi, bisnis yang dengan percepatan yang crowd ini seperti apa nih? Kalau misalkan, kayak misalkan property. Kemudian dengan desain yang sedemikian rupa. Kita undang orang-orang penting. Itu seperti itu bisa dilakukan. Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi, kalau misalkan di property itu kan. Ada pre-launching ya. Ada pre-launching. Nah, itu biasanya mengundang investor-investor besar. Oke. Karena harganya lebih miring. Harganya lebih miring dibandingkan harganya ketika sudah di launching. Jadi, harga pre-launching otomatis lebih miring. Dan itu jualnya nggak cuma satu. Jualnya satu blok. Biasanya begitu. Jadi, dia ambil misalkan kalau dia punya apartemen gitu ya. Oke, satu blok diambil. Satu lantai. Satu lantai ya. Jadi, ngambilnya bukan satu unit. Satu lantai. Satu lantai, dua lantai, tiga lantai. Jadi, itu bisa dilakukan. Jadi, dengan mengumpulkan crowd kayak gitu. Ya, yang dijual satu tapi yang nawar banyak. Gitu, kira-kira. Seperti itu ya. Jadi, ini di poin kedua yaitu adalah crowd. Jadi, ada dua jenis. Anda yang mendatangi crowd tersebut atau menciptakan crowd tertentu ya. Selanjutnya akan kita bahas untuk poin selanjutnya. Tapi, jangan kemana-mana. Kita harus jadat terlebih dahulu. Jadi, saksikan terus bisnis undercover. Menunggu, menunggu. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga. Hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan social media. Dan Niaga TV Group. Laku, sukses, berkah. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia. Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat, Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda, dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Baik, menurut saya kembali lagi bersama kami masih dalam acara Bisnis Undercover, dan kita sudah bahas dua pembahasan yang sangat penting ya. Jadi, lima jurus sakti untuk tingkatkan sales. Dan tadi setelah dibahas yang terakhir adalah tentang crowd. Jadi, bagaimana kita mencari crowd yang banyak, atau memang kita justru menciptakan crowd itu sendiri. Dan sudah dipaparkan tadi tentang sebuah kisah yang sangat inspiratif ya. Jadi, kecerdasan dan juga kepintaran itu halnya seperti kalau dibilang harus bertekatan satu sama lain ya. Dan selanjutnya kita akan bahas nih, masih ada tiga jurus lagi ya. Tiga jurus lagi kita akan insya Allah mudah-mudahan sempat nih kita akan sampaikan semua ya. Baik, langsung saja kita mulai nih apa nih jurus. Yang ketiga. Yes. Jurus yang ketiga adalah bundling. Ini informasi yang saya tadi sampaikan dari awal bahwasannya, kita meningkatkan sales cuma tidak meningkatkan cost. Jadi, costnya kalau bisa stabil tidak meningkat secara drastis, tapi salesnya bisa meningkat secara drastis. Yang selanjutnya adalah bundling. Kalau ada yang tidak familiar dengan bundling itu, bundling adalah kita membuat paketan-paketan. Kita membuat paketan. Oke, seperti yang dilakukan oleh fast-fast food biasa ya? Yes, yes, persis. Paket A, paket B. Iya, betul. Ada paket hemat, paket merdeka ya kan, paket tidak merdeka ya. Jadi, paket-paketan. Jadi, mereka itu selalu membuat fast food itu kan rata-rata membuat paket. Dan kita kan belinya per paket. Jarang sekali kita beli satuan. Oke, beli satu ayam, satu nasi. Nah, jarang. Jadi, dia ya sudah satu paket. Makan, jadi ayam, nasinya, misalkan sama minumannya atau sama kentangnya. Jadi, sudah dibundling. Sudah dibundling. Jadi, yang tadinya orang akan beli cuma satu, akhirnya ya sudah lah, dipaket aja. Yang tadinya cuma mau beli 10 ribu, akhirnya jadi beli per paketnya 30 atau 40 ribu. Karena melihat juga, oh ya kalau paketnya juga lebih murah nih. Jadi, prinsipnya tapi kita membuat bundling. Sayang kalau kita tidak membuat bundling. Kayak misalkan kita jual soto ayam. Jangan cuma jual soto ayam. Orang kan banyak kan kalau itu di fast food ya. Tapi kenapa di soto ayam, di mie ayam, di bakso, nggak dibuat bundling. Kan sayang. Yang tadinya misalkan mau beli bakso, cuma sekian, ya sudah dibundling aja nih. Nih, satu paket nih. Ada bakso-nya kah? Ada kerupuknya kah? Ada minumannya kah? Dibundling jadi berapa? Misalkan. Jadi, ya kan belinya sudah satu paket itu. Wah, bundlingnya dengan es jeruk kah? Bundlingnya dengan, misalkan teh tawar kah? Atau misalkan... Sate-satean. Ya, apapun lah misalkan ya. Jadi, istilahnya kita bisa bundling. Nah, dari bundling itu yang tadinya mau beli satu, akhirnya lebih banyak gitu ya jumlahnya. Jadi, misalnya customernya cuma satu sebenarnya. Customernya sama. Tapi, penjualannya lebih besar. Yang tadinya satu customer misalkan beli cuma 20 ribu, kita tingkatkan jadi 30 ribu. Itu tingkatkan jadi 30 ribu. Itu untuk sudah meningkatkan sales sejumlah 50%. Misalkan, satu customer itu 20 ribu nih. Kita bundling jadi 30 ribu. Ya kan? Nah, berarti kan satu customer jadi minimal belinya adalah 30 ribu. 20 ribu naik ke 30 ribu. Itu naiknya 50%. 50%? Penjualannya itu naik ke 50%. Tapi, misalkan dari sisi harga, karena kan ini bundling gitu. Ya. Jadi, dari mulai misalkan kayak contohnya soto ayam tadi. Mulai dari paket soto ayamnya, kemudian kalau misalkan ada paket minumannya juga. Ada beberapa macam sate. Kalau misalkan dari sisi harganya apa enggak terlalu banyak? Atau misalkan atau memang nanti takutkan akan mengurangi margin gitu ya. Mengurangi margin gitu ya. Kita akan hitung. Sekarang gini ya. Sales kan kita melihatnya jumlah volumenya ya. Salah satunya volumenya. Jadi, ya kalau misalkan ya. Kalau misalkan kita berharap tidak dibundling gitu ya kan. Tidak dibundling ya satu persatu aja ya. Itu kan probabilitasnya berarti ada kemungkinan ya dia belinya cuma itu-itu aja. Oke. Ya. Nah, kita lebih baik mana ketika kita membandling harga lebih tinggi ya dengan margin diturunin sedikit ya. Tapi dia lebih banyak beli. Jadi, volumenya lebih besar ya kan. Volumenya lebih besar dalam satu orang loh. Dalam satu orang lebih besar dan ketika memang ini produknya laris manis gitu kan produknya laris manis. Otomatis volumenya kan besar. Volumenya banyak. Iya. Iya kan. Volumenya itu menurunkan daripada kita jualnya misalkan ya bedanya misalkan cuma seribu perak gitu kan. Kita turunin seribu perak tapi penjualannya minim. Dalam artian maksudnya gini ketika kalau misalkan kalau misalkan kita harganya masih sama begitu aja ya penjualannya volumenya minim tapi margin lebih tinggi. Tapi tingginya juga nggak tinggi-tinggi banget. Mendingan volumenya kita naikin nurunin majir dikit. Tapi nuruninnya jangan manis-manis tapi harus ada hitungannya ya. Harus ada hitungannya. Tapi itu menarik sekali gitu. Tapi jumlah volumenya jadi besar. Kita main di volume gitu. Jadi. Oke fokus di volume berarti ya. Jadi kalau bahasa pepatah Cina itu sao ceng pucu tak ceng puru. Wah. Artinya. Artinya ya. Jadi. Uang besar. Iya. Prinsipnya uang besar itu dihasilkan dari receh. Dari uang kecil itu. Makanya kalau misalkan pebisnis-pebisnis China itu ya orang Tiongkok itu mereka bermain volume. Oke. Mereka bermainnya volume gitu harganya hajar di bawah tapi volumenya besar sekali. Kuantitas. Kuant. Jadi kuantitas betul-betul. Jumlahnya. Tadi ya. Ya sao ceng pucu tak ceng puru. Nah itu. Sao ceng pucu tak ceng puru. Tak ceng puru ya. Hampir bahasa Indonesia cuma masih bahasa Cina gitu. Oke. Baik. Itu yang ketiga ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga. Bundling. Yang keempat adalah crazy over. Wah ini kayaknya tinggal dikit lagi nih ya. Oke. Macar asa ya. Crazy over ya. Crazy over. Crazy over itu kita keluarkan sewaktu-waktu. Keluarkan sewaktu-waktu. Aku kan banyak sekarang nih misalkan pizza. Beli satu. Gratis satu gitu. Diskor 50%, 60%, 30%. Itu crazy-crazy over. Perlu kita keluarkan. Atau dengan model misalkan kita ketika jual baju, fashion dan yang lainnya. Itu kan ada model-model tertentu yang sudah lawas ya. Ada stok-stok lama yang harus kita keluarkan belum lama terjual. Kita clearance. Cuci gudang. Oke dicuci ya. Daripada itu barang gak kejual. Daripada barang yang kejualnya clearance aja. Dan itu memang barang udah out of date gitu ya. Jadi clearance. Dan dengan harga yang minim gak apa-apa. Dilepas aja. Minimal modal. Balik modal. Jadi itu kan kalau misalkan kita tidak clearance ya. Kita gak cuci gudang. Itu persediaan akan nempel di situ aja. Itu duit ngendep. Nah itu gak bagus buat bisnis apapun. Duit ngendep itu sangat-sangat tidak bagus. Gudang juga akan semakin penuh ya. Iya pastinya. Jadi makin sempit. Gugian gudangnya. Nah kita gak bisa nyetok-nyetok barangnya baru. Itu crazy over. Perlu dilakukan sewaktu-waktu. Crazy over. Nah kita masuk di poin terakhir. Oke. Nah poin terakhir adalah faktor kali. Faktor kali ya. Maksudnya apa? Maksudnya. Faktor kali itu kita jualan bukan cuma satu. Jadi kalau misalkan kita retail nih ya. Kita jual empe-empe. Kita jual empe-empe. Empe-empe retail kan satu-satu jualan. Iya. Tapi kita juga jual untuk ke pesta pernikahan. Menerima pesanan ya. Menerima pesanan. Oke. Ada effort-effort yang kita lakukan. Contohnya misalkan di buku empe-empe nya itu ada kartu nama minimal kita kasih. Menerima pesanan. Dan bukan cuma pesanan. Kita buat paketan. Paketan hitanan. Paketan pernikahan pertama. Paketan pernikahan kedua. Wah. Misalkan. Kepat. Misalkan. Itu kan seru gitu kan. Khusus untuk menerima pesanan paket pernikahan untuk kedua. Yang kedua. Gini-gini. Seru gitu kan. Jadi itu minimal kita. Disitu ada brosur-brosur kecil atau minimal kartu nama yang kita kasih. Orang gak cuma beli sama kita. Beli es podeng sama kita. Beli burger. Beli ayam. Beli piscok. Miskok meler. Gak meler gitu kan ya. Jadi. Kita minimal ada disitu kita informasikan. Bisa untuk pesanan. Hitanan. Acara keluarga. Arisan. Kita berikan paket-paket. Orang kalau ngasih. 300 ribu. Udah dapat segini ya. Nah. Orang itu akan ter-inspiring. Jadi minimal dengan. Oke. Paketan 300 ribu. Bisa dapat sekian. Kita pun menyediakan tempatnya. Kita menyediakan ininya. Nah itu. Jadi sekali-sekali gepuk bukan cuma satu. Tapi banyak. Itu faktor kali. Faktor kali. Kan sayang ya. Ketika orang beli. Misalkan dari kita. Tapi gak dapat informasi itu. Cuma ya minimal banget lah ya. Menerima pesanan gitu. Dibulis lah. Minimal di gerobaknya ada menerima pesanan. Apapun itu ya. Ya minimal ya kan. Tapi ketika memang kita bisa. Ya dikasih lah informasi. Menerima pesanan. Dan kita buat paket. Paket pernikahan gitu kan. Paket pernikahan yang. Paket hemat gitu kan. Pernikahan. Ya bisa aja gitu kan. Paket hemat nih. Misalkan. Beli 2 juta. Tapi udah dapat berapa porsi. Nah kalau nikahan kan gak mungkin. Cuma beli 1. Sampai 5 porsi. Gak mungkin gitu kan. Nah itu datang siapa nih. Arisan aja banyak. Yang datang. Maksudnya nikahannya cuma 5 orang gitu kan. Jadi minimal adalah paketan 5. Minimal misalkan 100 orang. Atau 500 orang. Bahkan 1000 orang kan. Kalau misalkan pernikahan. Nah gitu maksudnya. Faktor kali walaupun tidak semuanya. Tidak selalu selamanya. Ya kan. Tapi sewaktu-waktu. Gepukan besar. Gepukan besarnya ya. Apakah perlu menambah biaya? Tidak orang cuman. Ya kalaupun ada biaya itu minim sekali lah. Minimal informasi yang kita sampaikan. Kartu nama gitu yang kita berikan kepada pembeli gitu kan. Yang penting informasi nyampe ke mereka. Itu apa. Sedikit budget ya. Tapi efeknya sekali dapet. Boom. Kira-kira seperti itu. Baik. Jadi yang terakhir adalah faktor kali ya. Dan ini kita sudah bahas 5. Sarah sakti atau 5. Jurus sakti tingkatkan sales. Yang pertama tadi adalah. Adalah conversion rate. Jadi ini. Bagaimana mengkonversi. Yang awalnya memang masih prospek. Kemudian menjadi customer. Dan ditingkatkan lagi ya. Yes. Jumlahnya. Dan yang kedua ini adalah. Crowd. Yap. Jadi menciptakan keramaian. Atau mencari tempat keramaian ya. Yap. Betul sekali. Oke. Dan yang ketiga ini adalah. Banding. Nah. Satu yang pengen saya tanyakan nih. Tentang faktor kali. Jadi. Ini bisa dibilang faktor kali gak sih? Saya ada sedikit contoh. Jadi. Sebuah usaha. Jadi memang dia khusus untuk akikahan saja. Jadi memang setiap. Setiap. Ada akikah itu kan gak mungkin pesan 10 kotak. Yang minimal adalah 500 sampai dengan. Minimal 500 kotak gitu ya kan. Dan itu dia pegang. Misalkan satu Jakarta dia pegang semua. Jadi sehari itu mungkin ada 1000 kotak dia produksi. Itu bisa dibilang faktor kali. Atau memang sudah pasarnya seperti itu? Bukan faktor kali. Bukan faktor. Itu tetap satu orang-satu orang. Satu orang-satu orang. Cuman memang volumenya satu orang belinya banyak. Volumenya. Kan kalau namanya akikahan itu kan. Yang pasti belinya minimal adalah satu kambing. Minimal satu kambing. Ya kan. Mungkin lebih separoh. Kalau misalkan cowok belinya dua gitu kan. Nah. Jadi memang solumenya seperti itu. Itu tapi bukan faktor kali. Faktor kali itu ketika satu kantor beli. Nah itu. Misalkan kita kerjasama sama rumah sakit. Misalkan. Kerjasama sama rumah sakit. Menerima juga akikahan. Misalkan berpaket rumah sakit. Gitu kan. Wah sudah paket lahiran dan paket akikahan. Jadi setiap orang yang didatang di rumah sakit tersebut keluar sudah plus akikahan. Nah itu faktor kali. Faktor kali ini apa? Satu rumah sakit. Nah itu namanya faktor kali. Bukalah yang jalan satu-satu itu bukan. Jadi ini masih termasuk perorangan. Iya perorangan. Tapi volume besar. Volume besar ya. Oke. Jadi ini ada gambaran juga nih pak saya. Ya tidak terasa waktu yang telah tidak mengizinkan kita untuk lanjutkan. Padahal masih pengen diskusi ya. Iya. Padahal masih pengen banyak yang ditanya nih ya. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan di episode yang datang. Untuk materi yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa nih. Kalau misalkan yang gak sempat tonton. Anda bisa saksikan di channel Youtube Niaga TV ya. Untuk bisnis undercover. Dengan tema 5 jurus sakti. Tingkatkan sales. Dan saya ucapkan terima kasih lagi. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Sensei Prianto. Ya. Atas ilmunya dan juga wawasannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kebisnis Indonesia. Dan saya Muhammad Iqbal berserta kru yang bertugas. Pembetul Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.